Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku kali ini aku mau reaksi video dari salah satu konten kreator Indonesia yang bisa dikatakan legend karena kreasi-kreasinya yang begitu kreatif bosku kali ini aku mau reaksi video dari Brian Furan yang judulnya Mengupas Kehidupan Manusia Sandal yang konten ini sudah lama kita tunggu-tunggu ya ya pada akhirnya muncul lagi muncul kembali di pelataran youtube Indonesia asik oke tanpa besar-besar bosku kita tonton langsung videonya Alex, pemuda 27 tahun ini mempunyai ketergantungan pada sandal jepit kemana-mana dia selalu menggunakan sandal jepit saya suka sandal jepit sangat suka sudah bertahun-tahun dia mempunyai kebiasaan ini uh tautonya sandal jepit Alex juga senang mengoleksi sandal jepit dia selalu waspada terhadap siapa saja yang menyentuh sandal-sendal yang ia koleksi saat saya memakai sandal jepit itu terasa seperti menyatu dengan separuh jiwaku alasan saya pakai sandal jepit adalah karena kaki saya terasa nyaman Alex mempunyai caranya sendiri dalam menghitung tanggal sandal jepit juga memudahkan saya menghitung tanggal dan bulan tanpa membuka alas kaki ya saya menghitung tanggal dan bulan dari kupe kaki tanggal 7 bulan November 2020 kan sekarang sudah ada handphone bisa cek tanggal kan juga sekarang ada tanggalnya yang tercantum di dinding nah sekarang kalau harus ngecek kuku kaki cari garisan dulu ngukur dulu kelamaan bos saya menikmati saat dimana kaki saya menyentuh tekstur dari sandal jepit sangat terasa nikmat angin yang masuk di kaki tidak terasa palsu sudah dipakai dia rela dengan memberi sekujur tubuhnya untuk kita injak ya kan memang fungsinya sandal gitu walaupun kadang orang lain tak mengerakai pacar Alex tidak hanya diam untuk membiarkan Alex dengan kebiasaannya yang terlalu ekstrim terhadap sandal jepit berbagai macam cara sudah saya lakukan untuk merayunya memakai alas kaki selain sandal tapi dia selalu menolak tidak memakai sandal kekasihnya sudah kehabisan akal untuk merayu Alex menggunakan alas kaki yang lain kita pun mengundang profesor Dopekekokehe ahli dalam bidang perkakian untuk meneliti kebiasaan yang dilakukan Alex dengan berhati-hati tanpa menyakiti hati Alex profesor memberitahu apa yang dialami Alex benarnya apaan coba dengan berhati-hati tanpa menyakiti hati Alex tahu-tahu si profesor bilang anda kelainan menggunakan sandal jepit dalam waktu yang lama itu sangat berbahaya hal tersebut bisa menarik 10.000 bakteri dan itu tentu akan merugikan kesihatan namun sangat penting untuk kita mengetahui terlebih dahulu seberapa cinta dia terhadap sendal-sendalnya Profesor pun melakukan percobaan untuk mendiagnosis Alex saya bersama tim saya disini dan dia akan memakai sikat gigi anda oke oke kemudian dia akan memakai sikat gigi anda tidak masalah kemudian dia akan memakai sikat gigi anda setelah melakukan eksperimen ada satu kejadian yang mengubah drastis emosi bapak Alex ketika orang lain ingin memakai sendalnya ada keringat di dari kiri anda di atas sini ya ya itu bukan sedikit lagi itu udah banyak bosku ya udah sih kepalanya keluar keringat semua kok katanya tinggal sedikit gitu ya ada sedikit keringat ada simbiosis simbolisme yang kita lihat disini seakan beliau ini yang mematikan api dan sandal yang mengenapkannya hmm sandal merasa sangat puas ketika melindungi beliau dan beliau merasa sangat bahagia ketika dilindungi sandal jika orang lain berkata saya sedang memakai sendal atau ada yang berkata saya sedang menginjak sendal saya berkata saya sedang menyutupi sendal pak Birman tetangga Alex juga turut merasakan dampak dari kebiasaan Alex ya dia kemana-mana sering pakai sendal jepit sampai-sampai anak saya terinspirasi terinspirasi jadi sendal jepit itu anak saya anak pak Birman Ando menganggap dirinya adalah sendal jepit akibat terlalu sering melihat tetangganya menggunakan sendal jepit Alex mencucinya rutin di laundry terdekat agar sandal-sandalnya tetap higienis uh di laundry dia sering bawa seminggu sekali ya kadang lebih banyak dari itu saya sangat tidak menyukai ketika ada yang memakai sendal saya suatu hari saya pernah mendapati orang yang memakai sendal saya karena saya merasakan sedikit hangat di sandal saya dan ku buat dia menyesal apakah kamu tidak asing dengan sendal ini tenang dulu bro mungkin anda seluruh orang terus ini yang sudah mendapatkan bukan pulit tensions penanggap penanggap jer Catalunya jaga game seperti lain pertunang memketahui filling sed Culver t besonders earthquake 反ok Saya sudah pernah bingung ketika sandal saya berada di antara sandal-sandal yang sama. Baiklah Bapak Alex, hari ini saya sudah membawakan beberapa sandal, dan salah satunya merupakan sandal misalnya Anda. Di sini kita akan buktikan apakah Anda dapat menemukan sandal yang asli bagi Anda. Saya bisa mengetahui yang mana sandal saya dan mana yang bukan, hanya dengan merasakannya. Buka. 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 Ini. Ini sandal saya. Ya. Itu sandal Anda. Aku mengingat ada satu pepatah yang mengatakan, Jika engkau berbicara dengan menggunakan bahasa mereka, kata-katamu akan sampai ke hati mereka. Dan ya, saya bisa berbicara bahasa sandal. Mungkin mereka pikir aku gila, tapi saya tidak melihat ada sesuatu yang gila yang saya lakukan. Hehehe. 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 Dalam sesi wawancara, Alex mengejutkan kami dengan sandal bersejarah miliknya yang sudah lama ia simpan. Ini dia sandal yang bernilai dan bersejarah bagi saya. Dulu saya sering memakai sandal ini. Sudah putus berkali-kali, dinyatakan mati, tapi dia menolak untuk mati. Dinyatakan mati. Alex pun membagi cerita tentang sandalnya yang bersejarah. Sandal ini punya cerita. Orang tua saya tinggal di suatu desa di rumah sepetak. Hehehe. 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 Sejak kecil, saya sudah senang dengan sandal jepit. Pak, mama mau buang yang besar. Temani mama dulu ke sungai. Rumah orang tua saya tidak punya toilet. Dan harus ke sungai untuk buang air besar. Jangan nangis ya, De. Nih, ada sandal yang jaga ini. Desa itu mempunyai kepercayaan, kalau ada yang buang air besar di sembarang tempat, duburnya akan berpindah di pusar kepala. Seperti yang dialami Pak Sores. Hehehe. Hehehe. Jarak dari rumah ke sungai, membutuhkan waktu perjalanan sekitar 2 jam lamanya. Buset, 2 jam. Keburu hilang. Keburu mencera di jalan dong bosku. Aduh, aduh. Nompatnya ada yang takut. Jangan sejarah untuk melihat dan berjalan. Kami bunları kembaliAR untuk menemukan perjuangan tepuk. memang memangnya itukan Padahul nih, Saya mer veto dan tahuulu cab..." Baik lagi, hampir setiap mau buang air besar, mereka mengalami kejadian seperti itu balik lagi goblok pah, mama mau BAB dulu, temani mama ke sungai tunggu papa mau BAB aja dulu ya, biar BABnya bareng oh yaudah pah beragam upaya dilakukan agar mereka buang air besar bersama-sama di sungai ayo ma, papa udah mulai mulus akhirnya mereka mendapatkan solusi mereka mengatur pola makan yang sama persis agar mereka bisa buang air besar pada waktu yang sama karena makanan yang sama yang mereka keluarkan pun berwarna dan beraroma yang sama dan kebiasaan itu dilakukan bertahun-tahun dan suatu hari lho, wah popnya beda warna sama aromanya kok beda papa pasti makan di tempat lain ya karena kotoran mereka yang berwarna dan beraroma beda mereka akhirnya pun berpisah dan tidak pernah bertemu lagi saya tinggal dan dibesarkan oleh ibu saya dan ya hanya sandal ini yang ada untuk mengenang ayah saya sandal yang tertinggal di rumah untuk menemani saya di sisi lain, pak Birman mulai khawatir atas kelakuan anaknya jadi apa yang dilakukan sandalnya Alex juga dilakukan oleh anak saya itu yang khawatirkan saya sandal saya selalu berguna dalam situasi apapun sandal saya pernah mengganjal sementara meja yang tidak seimbang dia pernah menjadi alas untuk duduk dia juga pernah menjadi alas untuk duduk dia pernah menjadi tiang gawang jadi tiang gawang pernah menjatuhkan bola yang tersangkut di pohon pernah menjatuhkan bola yang tersangkut di pohon lempar saya bang lempar melindungi kaki saya dari barang tajam mungkin sudah terlalu banyak cerita tentang saya bersama sandal saya terlalu banyak memori yang tersimpan bersama mereka maka sulit untuk melepaskan kebiasaan ini kadang sakit yang kita rasa datang dari memori-memori indah karena memori indah yang tidak bisa kita ulang lagi itu akan terasa sakit saya sakit hehehe 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 setelah beberapa riset profesor pun mulai melaksanakan metode pemulihan untuk Alex kita telah membuatkan sepatu untuk bapak Alex dengan desain khusus agar beliau ketika memakai sepatu itu terasa seperti memakai sendak saya ingin anda menggunakan ini ini agar supaya anda terbiasa menggunakan sepatu ini ada namanya ini adalah sepandal 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 itu ada kepanjangnya sepatu sandal sandal sepatu kadal bukan bukan sandal bukan bukan skandal antara sepatu dan sendal hehehe aduh 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 hehehe hehehe awalnya Alex terlihat khawatir tapi dengan dorongan profesor dokokekokehe Alex pun bisa menggunakan sepandal tersebut setelah melakukan riset dan penelitian kelama kami senang dengan hasil saya terlalu nyaman dengan sesuatu yang sudah lama saya jalani dan takut menerima hal-hal yang baru hal-hal yang belum pernah saya rasakan semuanya berubah setelah saya mencobanya hehehe ternyata saya adalah orang rumah yang terlalu sibuk mengkonservasi diri tanpa berinovasi hehehe hehehe setelah mengumpulkan berbagai informasi kami berhasil menemukan keberadaan ayah Alex hehehe kami pun memberi kejutan kepada Alex dengan mempertemukan ia bersama ayahnya hehehe sudah besar ya nak iya pak sudah lama tidak bertemu pak sudah lama suka pakai topi pak iya bukan karena bukan ini hehehe 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 habis aduh 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 oke ternyata ternyata bapaknya Alex dia melanggar apa melanggar peraturan di desanya jadi duburnya pindah di kepala makanya kentutnya topinya langsung keluar hehehe langsung naik topinya aduh aduh ya oke oke bosku keren 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 dan akhirnya Alex bisa memakai sepatu hehehe 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 oke bosku gitu dulu bosku video reaksi kita jangan lupa like dan subscribe video gua ya biar aku bisa bikin video video yang lainnya dan juga buat kalian yang nonton Brain Furen jangan juga jangan lupa juga di like juga yang baru nonton Brain Furen si kreator legend kita Indonesia ini di subscribe juga kalau bisa ya karena subscribe sih itu gratis bosku tidak berbayar oke sampai segini dulu bosku reaksi dari video Brain Furen mudah-mudahan menghibur buat kalian semua di musim-musim pandemi ini semoga semuanya selalu sehat amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh